Pagi ya, jadi kemarin ada yang menanyakan tentang pemupukan di masa sawit umur kurang lebih adalah 1 tahun setengah ya. Apa sih pupuk yang tepat kan itu? Kondisi tanaman daripada TBM ketika tanaman tersebut kurang unsur hara, jadi contohnya seperti ini. Ataupun terkenang daripada areal. Nah ini contoh daripada areal. Nah perlakuan apa yang kita berikan? Yaitu dengan cara satu dilakukan pembubunan ya. Kemudian pemupukan. Apa itu pupuk yang tepat daripada 1 tahun setengah? 1 tahun setengah kita tahu bahwasannya untuk pupuk tanaman tersebut adalah mulai berbuah pasir ya. Jadi untuk pemupukannya sistemnya kita, tadi kita kasih tahu ya. Dengan urea, ini bentuk ureanya. Ya, seperti ini. Jadi semacam krital. Ini takaran segini, ini adalah 0,5 kilo. Jadi kita berikan seperti ini. Urea itu adalah gandungan utrogen. Yang mana dia kalau seompama kena daun, ini akan gosong. Makanya kita hindari untuk kena daun ya. Nah, seperti ini. Ambil lagi, setengah kilo. Artinya, satu kilo. Ya, seperti ini. Oke. Nah, kalau sumpai mengubah lagi nih, ini kalau bisa kita hancurkan terlebih dahulu ya. Nah, kita coba satu lagi. Jadi, rata-rata tanaman kita ini, ini kondisinya adalah karena adanya tercucian unsur hara. Kenapa tercuci? Karena awalnya ini adalah kena tarit ya. Ini gumpah. Biasanya, kalau kita beli, ada kayak gini juga. Ini kita sisihkan dulu ya. Lalu kita aplikasi. Nah, begini ya. Ini kuning. Nanti, begitu bulan depan, kita cek lagi. Ini sudah mengalami hijau. Kenapa demikian? Karena sudah pupuk yang kita berikan, pastinya sudah diterima dengan baik oleh tanaman. Dan dapat diserap dengan baik. Kenapa ini kemarin kuning? Karena belum ada penggunanya ini. Jadi, makanya sahabatan-sahabatan lenter, ketika kita sudah mempunyai areal tanaman kelapa sawit yang kondisinya, kondisinya dia tergenang, yang harus kita lakukan adalah kita bumbun seperti ini. Kita bumbun seperti ini. Oke, kita ke depan lagi ya. Nah, ini ya. Jadi, dari kena daripada daunnya ya. Jadi, rata-rata kita yang sudah apa. Oke, seperti itu untuk aplikasinya ya. Adakah